Pemirsa masih di IDXN Season Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812, di 8788, di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Anda pernah saksikan grafis di layar televisi Anda pemeriksaan. Pasang pilihan yang direkomendasikan, yang pertama datang dari perbankan BICAPS, ada BBCA direkomendasikan by dengan support yang bisa diperhatikan 8600, resisten hingga 9200. Selanjutnya ada INCO juga direkomendasikan by 4740 hingga 5150. Perbankan BICAP lainnya ada BMRI, tadipun juga sempat kita ulas, juga direkomendasikan by 5625 hingga 6200. Sementara selanjutnya ada DRMA, juga direkomendasikan by di 1280 support dan resisten hingga 1740. BBCA, INCO, BMRI dan juga DRMA dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Edo Ardiansyah, selaku equity analis PT Pilip Sekuritas Indonesia. Pak Edo, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan kita ke BBCA terlebih dahulu. Pak Edo, pertimbangan terutama dari sisi teknikal sehingga BBCA masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda? Ya, oke. Kalau untuk saham BBCA memang termasuk jadi salah satu pilihan waslis kita ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat bahwa pergerakan saham BBCA ini sudah mulai terlihat bergerak menguat ya. Karena kalau kita lihat dari perdagangan sebelum-sebelumnya secara histori ya, secara jaga pendek, saham BBCA ini sempat terpukul ya. Di mana pergerakan saham BBCA pada 5 Oktober lalu hingga pada perdagangan 1 November lalu ya, itu pergerakannya sempat turun ya dan menurut melewati area breakout dari MA21 dan MA34 ya. Dan kalau kita lihat bahwa saham BBCA ini sudah mulai menunjukkan adanya area penguatan ya. Jadi untuk pemirsa ya di sini terlihat bahwa pergerakan saham BBCA ini kalau kita lihat untuk jangka menengah dan jangka panjang ya, saham BBCA ini sudah ada potensi bergerak menguat ya. Terlihat dari tingkat indikator stokastiknya yang kami melihat di sini bahwa pergerakannya sudah berhasil membentuk area Golden Cross ya dan sudah mulai bergerak uptrend. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan saham BBCA ini sedang menguji area dari MA34 dan MA90-nya. Jadi kami lihat bahwa pergerakan saham BBCA ini ada potensi bergerak melanjutkan ke area penguatannya, seperti itu. Baik, penutupan hari ini di 8.900, tadi resisten masih berpeluang ke 9.200, masih cukup lebar range-nya akan dikejar oleh BBCA. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ini datang dari komunitas, ada Inco. Pak Edo, Anda juga rekomendasikan buy, sudah cukup lama, Inco ini tidak masuk ke dalam list dari beberapa analis. Untuk masuk ke dalam saham pilihan. Analisis Anda untuk Inco? Ya, untuk saham Inco, kenapa kita menjadi saham pilihan kita ya? Karena kalau kita lihat di sini bahwa pergerakan saham Inco ini sudah terbilang cukup murah ya. Melihat di mana pergerakannya ini telah sempat bergerak ke area downtrend ya. Dan kalau kita lihat di sini bahwa pergerakan saham Inco ini ada potensi bergerak ribun kembali. Dengan di mana kalau kita lihat pada perdagangan hari ini pergerakannya masih cukup menguat ya, membentuk area bullish pattern. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakannya ini sudah terlihat ada potensi, ada strategis volume. Ini sedang mencoba mencatatkan adanya akumulasi buy. Dan kalau kita lihat bahwa secara indikator stokastiknya ini juga terlihat bahwa pergerakannya sudah mulai membentuk area golden cross ya. Walaupun terlihat memang secara indikator stokastik masih berada di area foreshore. Namun kalau kita lihat untuk ke depannya bahwa pergerakan saham Inco ini ada potensi bergerak penguat. Dan di mana secara teknikalnya yang sudah mulai menunjukkan daerah penguatan sentimen dari harga komoditas batubara yang sudah mulai bergerak ribun. Jadi di sini kamu melihat harga komoditas batubara juga sudah mulai naik lagi ya setelah sempat mengalami koreksinya. Sehingga kalau mengingat untuk saham-saham yang berada di sektor batubara ini bisa ada potensi bergerak melanjutkan penguatan seperti itu. Baik, penutupan hari ini 4930 sudah masih ada potensi ke 5150. Kita beralih ke sampilan selanjutnya datang dari perbankan BICAP BMRI. Sebenarnya tadi sempat kita ulas Pak Edo, tapi kita akan review singkat saja ini. Untuk BMRI target Anda hingga ke 6200. Secara teknikal, seberapa optimis Anda untuk BMRI melanjutkan penguatan terutama posisinya di atas level 6 ribuan Pak? Ya, kalau di sini BMRI kami melihat cukup optimis ya. Karena kalau secara teknikal memang terlihat sudah mulai terdiam cukup murah juga. Dan selain itu secara teknikal bahwa secara fundamental pun juga cukup bagus ya. Karena kalau kita lihat bahwa pertumbuhan kinerja dari saham BMRI ini secara Kiyoki dan saya Onyir ini masih mencatatkan pertumbuhan cukup meningkat ya. Dan kalau kita lihat bahwa secara fundamental, secara kuartal tiganya di mana BMRI ini telah berhasil mencatatkan kenaikan mencapai 9,1%. Dan sehingga kami melihat secara teknikal fundamental yang cukup bagus. Dan ini kami optimis bahwa pergerakan saham BMRI ini masih ada potensi bergerak menguat seperti itu. Oke, target price tadi ke 6200. Tampaknya ini melewati dengan level tertinggi yang pernah disentuh di 6125. Terutama pasca short split yang dilakukan. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir ini. Pak Edo, untuk DRMA Pak. Ini di luar dari saham-saham BICAP, DRMA juga Anda rekomendasikan. Dharma polimetal hari ini juga menguat di 7,32% di 1540. Tadi sempat menyentuh di 1.600an. Analisis Anda. Oke, untuk saham DRMA memang kalau kita lihat pergerakannya, kenapa menjadi what is coming? Karena kalau kita lihat bahwa pergerakan DRMA ini sama 3 hari belakangan ini ya, pergerakannya sudah menunjukkan adanya area penguatan ya. Terlihat di mana pergerakan DRMA ini sudah berhasil menembus area dari MA21, terus 34 dan juga MA90-nya. Dan kalau kita lihat di sini bahwa pergerakan saham DRMA ini penguatannya didorong dengan adanya akumulasi B yang cukup tinggi ya. Terlihat di mana tinggal volume yang sudah meningkat cukup tajam ya selama 3 hari pedagangan terakhir. Dan selanjutnya, kalau kita lihat secara indikator stokastik dan juga MACD-nya, bahwa pergerakannya ini sudah kompak bergerak positif ya. Kompak bergerak di area positif di mana? Kalau kita lihat secara indikator stokastiknya sendiri itu pergerakan berhasil membentuk area golden cross. Dan kalau untuk area indikator MACD-nya, ini terlihat bahwa pergerakan histogramnya sudah mulai meningkat ke area positif. Jadi kalau kita lihat bahwa pergerakan saham DRMA untuk pekan depannya ini masih ada potensi bergerak menguatnya hingga mencapai ke level area resisten yang kami koreksikan, itu bisa mencapai ke level 1740. Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan ada BBCA, INCO, BMRI, dan juga DRMA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Edo, kita masih punya satu segmen lagi. Beberapa pertanyaan sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas dan pemirsa kami akan segera kembali. Ustaz Jadapur Kedini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Edo, kita lanjutkan kembali. Untuk pertanyaan yang pertama, ada Bapak Felik ini dari Surabaya. Ini menanyakan saham INDF, Pak. Mohon analisisnya. Nyangkut posisinya Pak Edo di Rp6.650. Penutupan hari ini Rp6.375, melemah di 1,54%. Apakah harus di cut loss, averaging down, atau di keep? Kalau untuk targetnya jangka menengah, Pak Edo? Oke, untuk saham INDF ya. Kalau di sini kita lihat ya pergerakannya. Ini telah bergerak ke area downtrend ya. Dan nampaknya pergerakan dari saham INDF ini masih ada potensi bergerak melanjutkan area pelemahan ya. Terlihat di mana pergerakannya sudah membentuk area breakout dari MA21 dan MA34. Dan selain itu, kalau kita lihat secara tinggal volumenya juga masih mengatakan adanya akumulasi jual ya oleh para investor. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan indikator dari stok pasti pun juga masih mencatatkan adanya area jenbeli ya. Sehingga kalau kita lihat secara pergerakan INDF ini masih untuk jangka menengahnya ini masih menunjukkan area penurunan ya. Dan kalau kita lihat bahwa untuk saham INDF ya, ini ada potensi akan lanjutkan ke area pelemahan atau penurunan ke level area supportnya. Ya ini berada di level 6.275 ya. Dan jika nanti pergerakan ini menembus area support pertamanya, maka ada potensi pergerakannya akan menunjukkan ke area penurunan ya. Jadi kalau untuk saham INDF di sini kami melihat pergerakannya masih ada potensi bergerak turun ya sampai ke titik area support terendahnya berada di level 6.075 seperti itu. Trend turun masih terus berlanjut, ambil posisi di 6.600 rekomendasinya di cut loss averaging down atau di hold saja. Singkat Pak Edo? Oke untuk jangka menengah ya, mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang menuntuk investor jatuh ke pendek atau menengahnya. Saham INDF ini masih ada potensi bisa bergerak penguat jika pergerakannya ini bisa memantul area support di level 6.075 ya. Dan jika pergerakan ini terjadi di area titik support rendahnya ya maka ada potensi dia bisa bergerak penguat. Jadi untuk keputusannya jika Bapak Ibu untuk investor jatuh ke pendek atau jatuh panjang bisa melakukan si upgrade down-nya ya di level area support-nya bisa ditunggu di level 6.075. Oke selanjutnya Ade Bolestari dari Jakarta kali ini menanyakan saham PANI Pak. Pantai Indah Kapuk 2 TBK nyangkut di 4.500 Pak Edo penutupan hari ini 4.230 averaging down atau di cut loss. Langsung support darah resistennya Pak. Oke untuk saham PANI ya kalau kita lihat pergerakannya masih ada potensi bergerak naik ya. Terlihat di mana pada hari ini pergerakannya berhasil ditutup menguat 4% ya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan ini berhasil melatih area dari MA34 dan kalau untuk ada potensi pergerakannya ini masih ada potensi bisa bergerak muat terlihat dari tingkat indikator spokastiknya yang sudah mulai menunjukkan adanya area penguatan dengan membentuk pola area Golden Cross ya. Jadi kalau untuk Jakarta menengahnya ya bahwa saham PANI ini masih ada potensi menguat menuju ke titik area resistennya berada di level 4.725 sampai berada di level 5.095. Baik selanjutnya Ade Ibu Devi dari Jakarta Pak Edo menanyakan saham perbankan BKP Pak. Untuk BBRI sudah pegang di 4.860 Pak profitnya sudah lumayan sampai sejauh ini apakah posisi ini sudah bagus untuk dipegang untuk long term untuk BBRI? Oke untuk saham BBRI itu sudah cukup bagus ya apalagi ambil di harga cukup bawah ya di harga 4.800 dan kalau kita lihat pergerakan saham BBRI ini masih ada potensi bergerak pulih. Jadi untuk saham BBRI untuk Bapak Ibu yang punya di harga bawah di hold terlebih dahulu ya karena kalau kita lihat di sini untuk investasi jangka panjangnya BBRI ini bisa menyentuh ke area level 5.300 sampai berada di level 5.600 ya. Baik jawaban untuk Ibu Devi dari Jakarta BBRI punya di harga bagus 4.860 dan potensi penguatan BBRI masih akan terus berlanjut dan masih direkomendasikan hold untuk saham BBRI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Edo waktu kita cukup terbatas Pak dan tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhir kebersamaan kita di IDX Season Closing untuk kali ini. Terima kasih Pak Edo sudah bergabung sehat selalu Pak. Oke terima kasih. Baik terima kasih ada Bapak Edo Ardiansyah equity analyst PT. Pilip Sekuritas Indonesia. Akhirnya saya David Sanofel dan seluruh keberkerjaan bertugas mengucapkan terima kasih selama bergerbakan dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!